Intro Misalkan kita dalam hidup ada satu hal yang kita anggap mungkin sebuah permasalahan ya Kemudian kita sudah berdoa dan banyaklah gitu melakukan amalan-amalan yang kita berharap Permasalahan ini bisa tuntas gitu bisa selesai Namun mungkin belum terselesaikan Kemudian apakah boleh kita seperti misalkan meminta doa kepada seperti kayak Buya Atau orang-orang suci, orang-orang alim, orang-orang yang mungkin seperti kayak wali-wali Allah begitu Agar dapat lebih cepat terkabul gitu Buya Bagaimana maksudnya pandangannya seperti ini Baik bicara memohon Makasih Minta doa Kepada orang lain ini bagaimana hukumnya Minta doa kepada orang lain bagaimana Ini Tanda ketawa doaan seseorang Dan itu sah-sah saja Bahkan siapa baginda Nabi Baginda Nabi adalah orang yang doanya pasti dikabul Tapi beliau juga yang pernah berpesan kepada Sayyidina Umar Waktu Sayyidina Umar akan melaksanakan ibadah haji Wahai saudaraku jangan lupa doain aku Bawa aku dalam panjatan doamu Seorang baginda Nabi Sebetulnya makna ketawa doaan Tapi dengan catatan Anda sendiri juga tawaduk kepada Allah minta Report yang gak pernah doa sendiri Minta doa kepada orang Ini gak dikabul nanti Jadi sebetulnya Anda sudah benar Anda sudah memohon 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 Kemudian setelah itu Anda minta kepada orang lain Tapi ingat Di saat Anda minta kepada orang lain Jangan Anda berperasa Enggak kalau doa Anda tidak dikabul Itu gak boleh Sebabkan sudah kita sebutkan Pengkabulan doakan modelnya macam-macam Loh permasalahan masih ada saja Permasalahan itu bagi seorang hamba Tidak harus menjadi sebab keterpurukan dihadapan Allah Bisa saja justru masalah itu mengangkat hamba tersebut Karena Allah sayang Seolah-olah begini Hamba akan menjadi sebab kita diangkat Derajat kita oleh Allah Jadi seperti itu Jangan menganggap ujian lalu menjadi sebab kita terhina Ujian yang menjadi sebab kita terhina adalah Ujian yang ditimpakan Kepada seorang hamba Lalu dia putus asa Berarti dia memang manusia akan dihinakan oleh Allah Putus asa Sehingga melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Maka itu gak boleh Jadi boleh minta doa Kepada siapapun yang kita khusnudoni Karena memang begitu Bisa jadi Jadi ada orang sholah yang dikabul doanya Tapi jangan sampai anda tidak berdoa Itu salah Itu saja Ya Allah Alhamdulillah Terima kasih telah menonton!